Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi bersama channel Miss Belajar Kali ini kita belajar tentang Soal cerita, operasi bilangan, pecahan, dan campuran Raiot kelas 6 SD Yuk kita belajar Matematika terasa sulit jika kita tidak memahaminya Tetapi akan terasa mudah jika kita sudah memperoleh jawabannya Bersama Miss Novi, belajar menjadi mudah dan menyenangkan Jangan lupa subscribe dulu ya untuk menonton video ini Terima kasih Oke, langsung ke soal tryon Pak Budi memanen mentimun dari dua ladang kulitnya Masing-masing 3 2 per 4 kuintal dan 2 1 per 8 kuintal Sebanyak 5 2 per 4 kuintal akan dijual Selebihnya diberikan kepada tetangganya Banyak mentimun yang diberikan kepada tetangganya adalah Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal cerita adalah Membuat kalimat matematikanya atau memahami kalimatnya dulu Nah, disini Pak Budi mempunyai dua ladang 3 2 per 4 kuintal dan 2 1 per 8 kuintal ada dua Maka pertama-tama adalah kita tambahkan Ya, betul Setelah itu sebanyak 5 2 per 4 dijual Dijual berarti berkurang ya So, kita tuliskan kalimatnya seperti ini Ditambah, lalu dikurang Nah, kalau sudah membuat kalimat matematikanya Kita jadikan dulu ke pecahan biasa Karena disini ada pecahan campuran Jadi kita harus menjadikannya dulu ke pecahan biasa Nah, cara menjadikan pecahan biasa adalah Penyebut digalikan bilangan gula di depannya Lalu ditambahkan pembilangnya Seperti contoh 4 dikali 3 Sama dengan 12 Ditambah 2 Sama dengan 14 So, menjadi 14 per 4 17 per 8 Dan 22 per 4 Nah, setelah sudah menjadi pecahan biasa semuanya Kita menyamakan penyebutnya Oke, jika ada salah satu dari penyebutnya Bisa dijadikan penyebut yang baru Maka kita bisa mengambil 8 Untuk menjadi penyebutnya Kita samakan menjadi 8 semuanya Nah, disini cara memperolehnya adalah Menjelaskan lagi 8 dibagi 4 Lalu digalikan pembilangnya 8 dibagi 4 Sama dengan 2 2 dikali 14 Sama dengan 28 Nah, begitu juga seterusnya Sama Penyebut digalikan Dibagi penyebut yang lama Lalu digalikan di atasnya Oke, lanjut Kalau sudah sama semua penyebutnya Lalu kita operasikan saja Ditambah dan dikurangi 28 Ditambah 17 Sama dengan 45 Lalu 45 Dikurangi 44 Sama dengan Ya, 1 per 8 So, banyak penlimun Yang diberikan kepada teman tetangganya Adalah sebanyak 1 per 8 Kuintal Oke, gampang ya Nah Sekarang kita lanjut ke soal tryout Selanjutnya Nah, ini tergolong soal hots ya Hots adalah High order thinking skill Dimana soal-soal tersebut Kita bisa Menggunakan Rumus-rumus yang tidak sederhana Jadi, kita harus Memahaminya lebih Tinggi lagi Nah, disini Mis ada soal Pak Jono mempunyai 62,5 kg beras Sebanyak 2 per 5 Bagian diberikan Kepada Anaknya Dan 4,3 per 4 kg Diberikan kepada Nenek Sisanya Dijual kepada 2 pedagang Nah, jika bagian pedagang pertama 2 kali lebih banyak Dari pedagang kedua Maka Berat beras yang diterima Pedagang kedua adalah Nah, oke Soalnya Sedikit Sesah ya Tapi Kita tidak boleh Putus asa Kita harus Memahaminya Pelan Pelan Oke Pertama-tama Kita Pahami Dari kalimat pertama Pak Jono mempunyai 62,5 kg Berarti Seluruhnya adalah 62,5 kg Selanjutnya Kalimat kedua adalah 2 per 5 bagian Diberikan kepada Anaknya Berarti Yang diberikan kepada Anaknya Sebenarnya 2 per 5 Bagian artinya Berarti Dikali ya Dikali 62,5 kg Atau Dikalikan seluruhnya Nah Lanjut 2 per 5 Dikali Nah ini Karena bilangan Desimal Dijadikan Bilangan Pecahan Biasa Menjadi 625 Per 10 Karena ada Satu angka Di belakang koma Jadinya Per 10 Lalu Kita Sederhanakan Ya Oke Jadi Bisa dicoret 2 Dikalikan 10 10 75 5 dan 625 5 nya Jadi 1 Dan 125 nya Jadi 625 Jadi 12 12 12 25 Dibagi 5 Sama dengan 25 kg Jadi Yang diberikan Kepada Anaknya 2 per 5 Bagian Artinya Adalah 25 kg Ya Oke Lanjut Diberikan Kepada Neneknya Nah Disini Diberikan Kepada Neneknya Sebesar 4 3 Per 4 Kilogram Ya Oke Ya Selanjutnya Dijual Sebanyak 62 Koma 5 Kilogram Dikurangi Tadi 25 Kilogram Dan Dikurangi Lagi 4 3 Per 4 Kilogram Nah Ketemu 30 Koma 75 Kilogram Nah Setelah Itu Kalimat Terakhir Jika Bagian Pedagan Pertama 2 Kali Lebih Banyak Dari Pedagan Kedua Berarti Bisa Jadi Perbandingannya Adalah 2 Dibanding 1 Nah Berarti Jumlahnya Adalah 3 Kita Bisa Menggunakan Cara Seperti Ini Nah Sisa Dari Semuanya Yang dijual Adalah 30 Koma 75 Kilogram Nah Setelah Itu Kita Bagian Untuk Pedagang Pertama Dan Satu Bagian Untuk Bagian Untuk Pedagang Kedua Nah Setelah Ketemu Pedagang Pertama 10,25 Kilogram Kita Kalikan 2 Karena Pedagang Pertama 2 Kali Lebih Banyak Dari Pedagang Kedua Nah Jadi Ketemu Hasilnya Adalah 20,5 Kilogram Sedangkan Pedagang Kedua Sama Dengan 10,25 Kilogram Oke Sampai Disini Ada Pertanyaan Jika ada Silahkan Komen Di bawah Dan Juga Kerjakan Soal Latihan Di bawah Nah Untuk Kalian Yang Sudah Membukan Jawabannya Boleh Kalian Komen Ya Terima Kasih Good luck Wassalamualaikum Baramatullahi Wabarakatuh Bye Bye